Kita laporannya itu jalanan Bang Erwin, bisa diceritakan bang, kronologi abang kena bacok itu gimana bang? Ya kronologi dalam keadaan jalanan sepi banget Biasanya bareng banyak temen, tukang bubur Waktu kejadian juga di depan, di belakang, jauh tukang bubur Saya duluan atau belakangan, biasanya jam-jam seperti itu banyak Barengannya 2-3 motor sampai 5 motor, kayak komple gitu Kejadian di Pulau Puter, depan Islamic Center Terus ketika pasang lubang depan itu ada motor dari depan saya, dari arah pulau, saya dari ruwetan Kan saya berhenti, di depan saya kan ada lubang, mungkin saya ngambil jalan orang langsung kan gitu Dari sana dia kencang, pas udah deket saya langsung pelan Langsung tebas aja saya langsung kayak gitu Untung saya naik motor itu dalam keadaan fokus lah Ibaratnya nggak ngantuk, nggak apa gitu Mungkin kalau saya ngantuk mah Nggak kayak gini, kesini mungkin Itu mungkin może Yang baik Bukati A Sesu Satu